Sekarang makin banyak kemana-mananya gitu. Jadi please buat kalian yang baca ini, please hati-hati banget. Busak! Pusay Asanti kena tipu Sultan Pembeli Istana Cineri PMI Jember. Akhirnya ungkap ini pernah disumbang. 200 M? Sosok Sultan yang akan membeli rumah Cineri Asanti pernah menjanjikan memberi sumbangan ratusan meda ke PMI Jember dan PMI Jatim. Seperti dalam unggahan foto berita yang diunggah Santi dalam akun Instagramnya. PMI Jember ikut angkat bicara tentang sosok Sultan yang disebut akan membeli Istana Cineri Asanti dengan harga 35 miliar rupiah. PMI Jember angkat bicara mengingat mereka terlalu disebut ketika Santi mulai mengungkap sosok Sultan yang akan membeli rumahnya itu yang diduga adalah sosok penipu. Terungkap juga jika pembeli rumah pasangan anak Hermansa Asanti bukan warga Kabupaten Jember. perempuan yang mengaku Sultan alias orang kaya asal Jember itu berasal dari luar Jember. Seperti diketahui bersama sebelumnya, Santi mengaku rumahnya dibeli seharga 35 miliar rupiah oleh seorang perempuan asal Jember keturunan Malaysia. Dia disebutnya Sultan asal Jember. Belakangan, pada Jumat 17 Juni 2020, Santi mengunggah pengakuan mengejutkan. Dia menengarai calon pembeli rumahnya adalah penipu. Dia pun mengunggah beberapa foto perempuan dan laki-laki yang disebutnya Sultan asal Jember tersebut. Ada sebuah foto yang menunjukkan perempuan dan lelaki itu menghadiri kegiatan Palang Merah Indonesia Jember. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Asanti menuliskan suami istri tersebut memberi sumbangan ke PMI Jember. Tetapi sumbangan itu tidak pernah ada atau hok. Mengonfirmasi hal tersebut ke Pumas PMI Cabang Jember Gluvron, Evian Effendi. Gluvron mengakui dua orang yang dimaksud Asanti di unggahannya pernah mengikuti kegiatan PMI bulan Desember 2019 lalu. Mereka memang mengatakan hendak menyumbang PMI Jember. Bahkan tidak hanya PMI Jember, namun juga PMI Sidoarjo dan PMI Provinsi Jawa Timur. Pada kegiatan dialog nasional di bulan Desember 2019 itu, keduanya secara simbolis memberikan nilai sumbangan yakni 16 miliar rupiah untuk PMI Jember dan 200 miliar rupiah untuk PMI Jawa Timur. Tetapi kami tegaskan sampai sekarang kami di PMI Jember tidak menerima uang yang katanya mau disumbangkan tersebut. Kami akan terbuka kepada masyarakat terkait sumbangan sebesar apapun segas Gluvron. PMI Jawa Timur dan PMI Sidoarjo juga senada. Kedua instansi tersebut juga tidak menerima kucuran sumbangan yang dijanjikan sampai sekarang. Ketika ditanya apakah orang yang mengaku suami istri itu berasal dari Jember, Gluvron menjawab bukan, hal itu berdasarkan penuturan mereka saat bertemu di kantor PMI Jember tahun lalu. Mereka ngakunya bukan orang Jember, bahkan si istri kalau tidak salah dari Lumajang. Alamat yang mereka pakai alamat kantor dan tidak ada di Jember semuanya. Sekarang malah nomor kontak Pak Ujaya suaminya tidak aktif lagi, timbuk Gluvron. Bahkan sejumlah orang di PMI Jember juga bertanya-tanya. Ketika kedua orang itu menyedorkan bantuan secara meyakinkan. Sejumlah awak PMI Jember antara ragu dan bertanya apakah bantuan itu memang betul adanya? Akhirnya ketika itu ya kami berpikir kalau resekinya PMI Jember ya pasti cair. Kalau tidak ada bantuan itu berarti bukan resekinya PMI Jember. Ternyata memang sampai sekarang tidak sama sekali bantuan itu ujarnya. PMI Jember lanjut Gluvron juga tidak mengeluarkan biaya 1% pun untuk mencari bantuan tersebut. Karena memang PMI Jember tidak menghubungi kedua orang tersebut atau meminta bantuan kepada mereka. Mereka sendiri yang datang ke PMI Jember dan menjanjikan bantuan layaknya donatur. Pihak PMI Jember tegas Gluvron. Tidak memusingkan bantuan sampai pada akhirnya 8 bulan berlalu PMI Jember malah mendapatkan informasi terbaru tentang kedua orang itu dari unggahan Asanti. Baru tadi saya juga kawan-kawan di PMI Jember mengetahui lagi kabar perihal mereka. Salah satunya iya dari medsos Mbak Asanti, Pungkas Gluvron. Itulah guys terkait klarifikasi yang dilakukan PMI Jember yang akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya. Terkait dua orang yang disebut oleh Asanti telah menipu dirinya. Telah menipu, berusaha menipu istana Jenere dan sempat meminta sertifikat surat-surat kepemilikan rumah tersebut. Untungnya Anang melarang Asanti ketika itu. Padahal Asanti sendiri sudah mau memberikan karena saking yakinnya dengan suami istri tersebut. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Jadi jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Mengerikan banget karena kita juga sudah sampai bayar tempat lain. Saking kita sudah pikir ini laku, sudah pikir mau... Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.